Intro Apa kabar semuanya? Luar biasa? Amen, puji Tuhan Saudara kita luar biasa tadi disampaikan tentang Texas Saya reach out kepada saudara Mari buka hati, ulurkan tangan kita bantu mereka, Amen Kita bantu dalam sebulan ini Bagi saudara yang mau kirim lewat push pay anytime Semua yang masuk, meskipun mungkin saudara gak tulis buat Texas Tapi saudara masukkan ke misi, itu pasti akan We'll go to Texas, kita akan bantu mereka Ini yang dimaksud, kita mengucap syukur kita gak ngalami hurricane Harvey Sekalipun di beberapa tempat dari daerah sini ada kebakaran dan lain-lain Tapi sekarang lagi yang benar-benar berat itu di Texas Bukan hanya bentuk uang atau bantuan yang bisa kita berikan Bawa mereka dalam doa kita Bayangkan mereka kehilangan harta benda mereka Mereka kehilangan, mereka gak tahu Sekarang aja, apa namanya Bayangkan, kalau kita mengalami seperti itu Mungkin Kita sangat memerlukan Bukan hanya bantuan, kita perlu bantuan dukungan doa Amen Bawa di dalam doa Hari ini Tolong multimedia Oh di belakang ya Ini bisa kelihatan Ya Di belakang, oke Kita saat-saat ini sering mendengar pesan dari Pak Niko Apa pesannya buat kita Supaya kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita Amen Dan hari ini saya beli judul David Kita mau belajar dari kehidupan David Daud Dikatakan serve God's purpose in his own generation Jadi dikatakan dia melakukan God's purpose Bukan cuma kehendak atau God's will Tapi purpose-nya Tuhan dalam hidup dia Dikatakan dilakukan pada selama dia hidup Saya mulai dengan satu pertanyaan Setiap orang satu saat pasti meninggal Bukan, benar Pernah lihat Saya kasih What will your epitaph say Suara tahu di batu nisan itu ada tulisannya kan Fresh in peace Namanya siapa gitu kan Terus suka ada tulisan Ada kata-kata Atau ada semboyan hidup dia Belum Ya Apa kira-kira Yang saudara rindukan untuk itu ditulis Belum Apa kira-kira epitaph yang mungkin ditulis Saya punya Saya ingat Beberapa waktu yang lalu Karena ganti Waktu itu kita ganti Bang Saya belum pesan lagi Ceknya Tapi yang saya tulis disitu adalah Satu kehidupan ini Saudara tahu firman Tuhan yang bilang Mati adalah Keuntungan Hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan Jadi saya mungkin Kalau misalnya Orang tahu Oh itu Itu satu Semboyan Atau sesuatu yang Ayat firman Tuhan Yang kita pegang Yang sangat kita pegang Ayat emas kita gitu Dan mungkin kita berkata Nanti kalau saya meninggal Tolong ditulis ya Saudara ternyata Saya temukan ada banyak yang aneh-aneh Epitaph yang aneh-aneh Bisa dibilang fun Bisa lucu Sampai itu Orang yang gak tahu Jadi tahu Rahasianya Atau apa yang gak pantas Bisa diungkapkan Coba lihat beberapa Nih Here lies my wife I bid her goodbye She rest in peace And now so do I Kira-kira tahu ya Ini kehidupannya kayak apa ini Nah Ini lagi Herman Herban My wife Eleanor Arthur Of Queens New York Lived like a prince For 20 years Traveling the world With the best of everything When I went blind She tried to poison me Took All my money All my medication And left me In the dark Alone And sick It's a miracle I escaped Nah ini endingnya ya I won't see her in heaven Because she's surely going to hell Ini ditulis Dan orang mau lewat Leng juga baca dong Bener Kita gak tahu kisahnya Jadi kita tahu What happened to him Next Pariser suka bancak ini kan Banyak dapat Died From not forwarding That text messages To 10 people Please forward At least 10 people And this gonna happen to you Gitu kan Tapi ada juga sih Yang takut gak forward Belum Masih 9 Masih 9 Ntar kenapa-kenapa nih Within 3 days Gitu kan Dalam 3 hari Next Ma loves pa Pa loves women Ma caught pa With two winds swimming Here lies pa Ini apitaf Ini ya disitu Selama itu ada ya disitu Orang baca Pertanyaannya Apa kira-kira yang kita mau ditulis Waktu kita di Nissan kita Gitu Saya mau lihat Dalam satu yang pasti Tentang Daud Mari kita baca Apa yang terjadi What about David Bagaimana dengan Daud Ya Kisah 13 ayat 36 Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya Lalu ia mangkat Mangkat itu meninggal Dan dibaringkan di samping nenek moyangnya Dan ia memang disarahkan kepada kebinasaan Maksudnya dia jadi Di terjemahan Amplified Bible Lebih jelas For David After he had served The purpose of God In his own generation Fell asleep And was buried Among his fathers And experienced decay In the grave Saudara Saya percaya ini akan ditulis Bisa ditulis ini yang kita baca Sampai sekarang Bagaimana dengan Daud He had served The purpose of God In his own generation Complete Tuhan punya purpose Dikenapi semua dalam hidup dia Amen Amen Ini dicatat loh di Alkitab Serve the purpose of God Ya Ya next Apa itu sukses menurut kita Menurut saudara Apa itu keberhasilan Orang bisa berkata Seorang yang berhasil Kalau bisnisnya sukses Ada yang berkata Cita-citanya Dia capai Yang dia mau Dia Dia Achieve Is that sukses for us Arti suksesnya Adalah Success Is fulfilling The purpose of God In your life Katakan amen Itu baru sukses Jadi kalau kita mau bilang Daud itu sukses Amen Amen Daud sukses Tuhan bilang Well done My son Well done My servant Purpose yang aku beri Tujuanmu hidup di bumi Terlaksana semuanya Jadi bilang What God made for you Ada purposenya Tuhan Buat kita masing-masing It has nothing to do with wealth Accomplishment Stature in life Or standard of living Nothing to do with it Itu bisa hilang Itu gak tercatat Tapi apa yang terjadi dengan Daud Alkitab mencatat Dan setiap orang yang membaca Alkitab Akan membaca hal ini Amen Ini Daud Seorang Olympian Nextnya Yang bernama Eric Lidong Dia ini lahir di China Karena papanya ini missionary di China Umur 5 tahun dia dikirim ke England Untuk belajar Dia masuk ke Oxford University Dia berhasil Orang katakan dia memang berhasil Dia menjadi seorang atlet rugby Dia menjadi Olympian Lari 4 kemudian dia pindah Jadi di atletik Jadi dia dapat world champion World record Buat dia 400 meter Kemudian bilang gini I believe God made me for a purpose Dia tahu purpose nya dalam hidup dia apa But he also made me fast Dia punya purpose Tapi dia juga membuat ada talent Ada kemampuan Yang Tuhan beri kepada dia And when I run I feel his pleasure Mungkin kita bukan seperti dia Tapi tahukah kita Perpestuhan dalam hidup kita itu apa Itu pertanyaannya dong Jangan kita hanya melakukan sesuatu Dia bilang gini When I do it Waktu aku melakukannya Aku tahu itu menyenangkan Tuhan Bukan cuma kita ngisi waktu Killing time Bukan karena kita memang harus melakukannya terus gitu Rutinitas yang kita lakukan Gak ada pleasure in it Gak ada pleasure buat bukan kitanya Tapi kepada Tuhan Kemudian dia tinggalkan Lalu dia menjadi apa Missionary kembali ke China Dia tahu Tuhan punya purpose dalam hidup dia Saya kutip Knowing God's purpose Pastor Charles Stanley Dari Atanta Dia bilang gini The father's greatest desire Is for you to have a relationship with him Through Jesus Christ Katakan amin Inilah kehandak Bapak Kerinduan Bapak Keinginan Bapak Supaya kita punya relationship dengan dia Di dalam Kristus Once you have received God's forgiveness Kita diampuni Kita terima Tuhan Yesus Maksudnya Then you are ready To fulfill the rest of his plan for your life Amin Karena hanya di dalam Yesus ada kepenuhan Allah Roh Yesus Roh Kristus Roh Kudus Itu ada di dalam orang yang percaya kepada dia Amin Lalu dikatakan Hanya Roh Kudus lah yang tahu Apa yang menjadi kehendak Bapak Jadi kalau kita mau tahu Purpose nya Tuhan dalam hidup kita Cuman satu Hanya di dalam dia Amin Dari relationship kita dengan dia Tadi dikatakan bahwa David Thank you Kalau Daud itu Serve God purpose In his own generation Berarti Daud tahu dong Purpose nya Tuhan buat hidup dia Benar gak Kalau dia gak tahu Yang namanya nebak-nebak Tapi saya yakin Daud itu tahu Saya bisa memberikan Bukti bahwa Daud tahu Dari banyak hal Tuhan punya purpose yang dia lakukan Dia lakukan sampai dia mati Nanti mungkin saya kasih contoh beberapa How could David serve God's purpose How could we serve God's purpose In our lives Mari kita lihat Ini Daud yang tulis Masmur 138 ayat 8 Di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini Tuhan akan menyelesaikannya bagiku Katanya itu Bahasa Inggrisnya jelas sekali The Lord will fulfill his purpose for me Pegang kebenaran ini God has a specific purpose in our life Amen Amen Dan Tuhan mau kita serve that purpose Selama kita hidup That means In our generation Bukankah itu pesan yang saat ini Pak Niko katakan Serve God Dengan apa Dengan berkenan menjadi orang yang melakukan kendak Allah Pada zamannya Pada zamannya Kita gak bisa layani zaman yang dulu Kita gak bisa melayani lagi Serve God's purpose Untuk generasi yang selanjutnya Kita bisa prepare Tapi kita gak bisa layani Tapi ada masa selama kita hidup Itu yang disebut Our own generation Amen Amen Mari kita be responsible Kita bertanggung jawab untuk ini Nah Kita Saya sedang bawa kita Supaya melihat ke Daud Ingat Jangan bayangkan bahwa Daud ini Adalah seorang yang flawless Seorang yang Yang Tuhan itu jaga sedemikian Mungkin dikatakan seperti Ayub Sebelum dicobai Dipagari oleh Tuhan sedemikian Sampai iblis aja mau masuk mencobai aja Gak bisa Jangan kita pikir bahwa Daud itu perfect Manusia yang sempurna selain Tuhan Yesus adalah Daud No Daud jauh dari itu Banyak sekali kekurangan Daud Waktu saya baca nih Tentang si Daud ini Saya membaca bahwa Pribadinya Kepribadian dia Ini apa Ini dia bukan seorang yang sanguin Atau kolerik Yang kuat Yang strong No Dia adalah seorang yang lebih pendiam Lebih introvert Dia ada seorang yang Bukan seorang yang Apa namanya itu Berani take risk Di depan maju Breakthrough gitu Saudara Atau jadi motivator Bukan Dia orang yang lebih ke dalam Orang yang bisa orang bilang You're gonna be victims Of victors Dia bisa menjadi Biarin deh Aku yang korban Aku yang korban Dia orang yang Berani confront orang lain No Dia seorang yang Begitu sweet inside Kalau orang bilang apa Melancholis Plegmatis Nah ini Daud Ini Daud Yang kadang-kadang Gemas banget Kalau orang lain Berani vokal Berani buka suara Confirm Daud enggak Daud cari damai aja Mau anaknya Mau dicacimaki Dikers sama si me Biarin aja Kalau Tuhan mau hukum aku Begini ya Gak apa-apa Gitu kan Kita bilang Lemah banget sih Daud Paling ma Daud bilang Bunuh aja itu Kita potong aja Udah gitu kan Daud bilang Jangan-jangan Mungkin Tuhan yang ini Emang pakai dia gitu Lihat Daud gak banyak Terbuka Daud lebih banyak Hanya berdua Dengan Tuhan Dia lebih introvert Dia bukan seorang Raja yang punya Punya leadership Yang kuat No Saul Ya Tapi bukan Daud Daud Banyak Banyak Flow-nya Banyak kurangnya Dia seorang Ayah yang tidak Tegas kepada Anak-anaknya Dua anaknya Berontak kepada dia Anak pertama Berontak Kudeta Ambil taktanya Benar Dan dia yang pergi Dia yang pergi Siapa dia Panglima tentara Ada di bawah Perintah dia kok Tapi Absalon Seorang yang bisa Mempengaruhi orang lain Berdiri Untuk Menurunkan Ayahnya Sampai Sampai masa Kemudian Waktu dia Menjadi Raja Atas Yehuda Dan Israel Waktu dia Sudah tua Anaknya Sesudah Absalom Adalah Adonai Apa yang Terjadi Anak Kedua pun Begitu Orang yang Dekat dengan Daud Seorang Imam besar Dan seorang Panglimanya Daud Yoab Berkhianat kepada Daud Ikut Adonai Adonai Dia udah 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 di Tempat tidur Gak bisa ngapa-ngapain Daud Udah terlalu tua Tapi dia belum Mengangkat Salomo Dia seorang yang Lemah Karena Firman Tuhan Bilang dia Tidak pernah Menenggur Adonai Gak pernah Memarahi Adonai Jadi dia bukan Ayah yang tegas Itu Daud Daud Seperti kita Banyak kurangnya Daud Masih melakukan Kesalahan Tapi kenapa Tuhan berkata Bahwa David Dia temukan Is a man After God's Own heart Aku menemukan Daud Anak Isai Kisah 13 22 Setelah Saulik Yang disingkirkan Allah Mengangkat Daud Menjadi Raja Atas mereka Tentang Daud Allah berkata Aku telah Mendapat Daud Mendapat Daud I have Found David The son Of Jay-Z Bin Isai Seorang Yang berkenan Di hatiku A man After My own Heart Conforming To my Will And purpose Ini jelasnya After God's own Heart Itu artinya Confirming To God's Will And his Purpose Dikatakan Ini yang saya Kasih Warna Lain itu Highlighted Itu adalah Who Will Do All My Will Ini bedanya Who Will Do All My Will Daud Bin Isai Seorang Yang After God's Own Heart Yang Yang Mau Menyamakan Apa yang Tuhan Suka Jadi Kesukaannya Tuhan Bilang Kekanan Dia Bilang Kekanan Tadinya Pengen Kekiri Tuhan Tapi Kalau Tuhan Bilang Kekanan Aku Kekanan Apa yang Tuhan Benci Dia Benci Dia Tahu Hatinya Tuhan Kenapa Dia punya Hatinya Tuhan Nanti kita Baca Artinya Apa Dikatakan Apa Who Will Do Tuhan Temukan Daud Dia Lakukan Apa Saja Yang Menjadi Kehendak Tuhan Artinya Apa Bukan Kehendak Yang Lebih Dulu Kadang Kita Berat Waktu Kita Tahu Tuhan Menghendaki A Tapi Kita Begitu Kepengen B Lalu Kita Bilang Tuhan Nanti Aja Waktu Kita Mentok Waktu Lakukan B Kita Mentok Then We Move To A It Happens Many Times Termasuk Saya Termasuk Saya Kenapa Karena Kita Punya Cara Kita Punya Analisa Kita Berpikir Kita Berencana Tapi Taukah Kita Rencana Tuhan Bukan Rencana Kita Rancangan Tuhan Kita Bukan Rancangan Tuhan Amen Nah Daud Itu Dikatakan Berkenan The word After Di dalam Bahasa Ibrani Itu Dipakai Kata Kap Bahasa Yunani Dipakai Kata Taka Artinya Like Sama According To Sama Seperti Sama Sejajar Sama Jadi Daud Ini Adalah Seorang Yang Memiliki Hati Seperti Hati Tuhan Yang According To God Yang Sama Dengan Tuhan Jadi Tuhan Bilang Ih Sama Lo Kok ada Yang punya Hati Sama Kayak Saya Bukankah Tuhan Tidak Memandang Rupa Firman Tuhan Berkata Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Mencari Orang Yang Bersungguh Hati Kepadanya Yang Mencari Yang Punya Kesamaan Kita Bilang Gini Ada Lagu Berikanku Hati Seperti Hatimu Gimana Lagunya Coba Nyanyi Mau Berikanku Hati Seperti Hatimu Terus Ada Banyak Kita Minta Supaya Kita Punya Hati Seperti Bapak Tapi Tadi Dikatakan Di dalam Amplified Bible Arti Men After My Own Heart Jadi Daud Itu Confirm Dia Mau Begini Dia Akan Berusaha Menyamakan Ini Sudah Pernah Tau Mainan Ini Puzzle Bukan Punya Anak-anak Yang Block Misalnya Anak Kecil Ada Triangle Terus Ada Square Ada Apa Terus Atau Ada Lagi Yang Dia Punya Bentuk Macem-macem Disini Ada Triangle Ini Kita Berusaha Untuk Masukin Itu Sampai Jadi Shape-nya Semua Bentuknya Kelihatan Ada Formnya Kita Enggak Memaksakan Untuk Triangle Sementara Yang disini Adalah Square Enggak Akan Bisa Masuk Pasti Ada Bolongnya Ada Kurangnya Ada Lebihnya Artinya Gini Daud Ini Tuhan Ini Daud Daud Tadinya Mungkin Dia pikir Kayaknya Menurut saya Ini Triangle Begitu Dia Lihat Dia Berdoa Dari Relationship Dia Dengan Tuhan Tuhan Dia No It Square My Son Dia Akan Confirm Dia Akan Ubah Dia Akan Merubah Dianya Bukan Tuhan Karena Buat Daud Square Menurut Tuhan Ini yang Pastin Benar Ini yang Sempurna Ini Will Of God Jadi Waktu Dia Dia Berusaha Dari Triangle Sampai Confirm Sama Waktu Tuhan Lihat Wow Ini Daud Yang Tuhan Mau Dia Tau Kuncinya Adalah Intimacy With God Tadi Dikata Tengah Dari Relationship Ya Masmur 25 Siapakah Orang Yang Takut Akan Tuhan Kepadanya Tuhan Menunjukkan Jalan Yang Harus Dipilihnya Dasyat Enggak Siapakah Orang Yang Takut Akan Tuhan Kepadanya Kalau Saudara Takut Akan Tuhan Ini Bagian Kita Tuhan Akan Menunjukkan Jalan Yang Harus Dipilihnya Artinya Dipilih Ada Pilihan Ada Alternatif Kadang Kita Berdoa Bukan Ada Ada Job Over Ada Lima Job Over Kita Bingung Yang Mana Benar Tuhan Ini 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 Semua Baik Saya Pengen Ini Tuhan Tapi Saya Tahu Tapi Gimana Kalau Salah Gimana Ini Bukan Baunya Kita Apa Empat Nolak Kita Satu Aja Nerima Gampang Benar Ya Easy Way Ya Easy Way Misalnya Jenis Ada Tiga Orang Yang Approach Dia Nembak Dia Tiga Tiganya Sebenarnya Dia Ini Sudah Lama Saya Nyari Nggak Ketemu Ketemu Just Ini Kalau Benar Enggak Apa Ada Tiga Enggak Amen Jangan Pusing Jen Empat Saudara Enggak Bingung Nah Empat Orang Dia Bila Saudara Dia Bingung Kalau Lihat Wajahnya Sisi Cocok Ini Yang Saya Doakan Tinggi Ganteng Serasi Lama Saya Yang Cantik Terus Kalau Lihat Ininya Si Tapi Ini Agak Agak Bodoh Ini Tapi Saya Doanya Saya Maunya Yang Pinter Tuhan Ini Kurangnya Itu Doang Dia Semua Ada Punya Bisnis Punya Ada Bodoh Tuhan Ntar Saya Nangkep Lagi Dia Katanya Tapi Buat Kalau Itu-itu Saya Mau Keturunannya Keren-keren Gitu Kan Ini Cocok Si B Si B Pinter Tapi Mukanya Gak Bisa Diandalkan Sayang Janis Bilang Ntar Janis bilang Masa Gue Mesti Dandanin Tiap Hari Kalau Mau Jalan Kan Gak Lucu Dia Udah Berdoa Tadi Yang Tuhan Yang Yang Kayak Gini Tuhan Gak Usah Brad Pitt Katanya Brad Pitt Aja Yang Yang Ini Pinter Aduh Minta Ampun Prestasinya Banyak Tuhan Tapi Masa Saya Mau Lihat Merem Terus Yang Ketiga Yang Ketiga Oh Ini kan Yang Ketiga Pelayan Tuhan Cinta Tuhan Luar Biasa Pinter Pinter Juga Ya Handsome Juga Wah Semua Kira Kira Menurut Yang Keempat Belum Kebanyakan Si Jen Tiga Aja Handsome Juga Cinta Tuhan Pinter Apalagi Sayang Sama Mama Papa Gak Pernah Lupa Sikat Gigi Kira 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 Tiga Kalau Mau Cari Tau Kehendak Tuhan Yang Paling Gampang Mana Pasti Yang Ketiga Benar Kan Yang Lain Dia Langsung Kick Out Gih Ada Yang Satu Semua Complete Almost Gitu Kan Tapi Dia Kagak Tau Tuhan Tau Tau Ini Belum Tentu Kenapa Ngoroknya Itu Kenceng Banget Sedangkan Dia Tuh 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 Belum Tau Dia Harus Berdoa Amen Siapa Tau Itu Yang Ganteng Handsome Tapi Bego Terus Tuhan Kasih Tiba-tiba Pinter Bisa Aja Kan Orang Bodoh Dipakai Tuhan Mempermalukan Orang Berhikmat Benar Nggak Sih Makanya Jangan Bila Jangan Orang Bodoh Gitu Jangan Bilang Nggak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Ya Paling Gampang Gitu Kan Kalau Dapat Ini At least Kalau Jenis Yang Naksir Tiga Orang Ini Paling Gampang Mana Yang Tadi Nomor Tiga Nolak Dia Ya kan Terus Yang Lumayan Yang Ganteng Itu Juga Meskipun Bodoh Gitu Ya Kebodohannya Adalah Tadi Menolak Dia Tolak Juga Yang Nerima Cuman Yang Kedua Iya Dih Tuhan Dua Dunya Udah Ketutup Nggak Apa Apa Saya Banyak Merem Saya Memang Suka Doa Kok Nggak Apa Apa Benar Kan Tapi Tuhan Bilang Gini Kalau Kamu Takut Tuhan Tuhan Akan Menunjukkan Jalan Yang Harus Kau Tempuh Amen Amen Mau yang kita suka Nggak suka Atau apa Tuhan bilang Takut Tuhan punya relationship Yang baik dengan Tuhan Tuhan akan tunjukkan jalan Yang harus kau ambil Kalau orang counseling sama saya Saya selalu tanya Punya kesaksian apa Orang yang mau jalan Pacaran sama saya Nggak usah jatateng sama saya Sebelum punya kesaksian Ingat Jangan counseling sama saya Sebelum punya kesaksian Kenapa Kalau mau jadian Karena daging memang gampang Di luar sana banyak Benar Tapi kalau Engkau Jadian Tapi Engkau punya kesaksian Apa Itu jadi Witnessnya Tuhan Engkau tahu Bahwa itu Pilihan Tuhan Engkau tahu Bahwa ini Jalan Tuhan Amen Jadi anak-anak muda Kalau enggak punya Kesaksian Enggak usah ya Ya Kalau mau sharing Sharing Enggak apa-apa Tapi kalau Mau ini Enggak punya Saya Saya Jangan Oke Firman Tuhan Berkat God will teach them The way They should choose Oh saya belum selesai Tadi bacanya Orang itu sendiri Akan menetap Dalam kebahagiaan Berarti ini Satu persatu ini Berkat semua Dan anak cucunya Akan mewarisi bumi 14 Perhatikan Tuhan Bergaul karib Dengan orang yang takut Akan dia Dan perjanjiannya Diberitahukannya Kepada mereka He will reveal His secret Amen Ya They will live in prosperity And goodness Mau bahagia Takutlah kan Tuhan Relationship dengan Tuhan Kamu akan bahagia Ya Perjanji Tuhan Enggak cuman kita Keturunan kita God will reveal His secret Next Bagaimana dengan Daud Tadi dikatakan bahwa Daud itu adalah Seorang yang Berkenan kepada Tuhan A man After God's own heart Ternyata Daud itu Intimasinya Sama Tuhan itu Kuncinya Dia tahu Masmur 119 Saudara baca Masmur ya Disitu saudara Lihat siapa Daud Baca Di raja-raja Saudara Baca di tawari Saudara tahu Siapa Daud Masmur 119 Ayat 10 Dengan segenap Hatiku Aku mencari engkau Janganlah biarkan Aku menyimpang Dari perintahmu Perhatikan kata Dengan Segenap Hatiku Apakah kita Mencari Tuhan Dengan segenap Hati Carilah Tuhan Dengan segenap Hati Dia pasti Berkenan Untuk ditemui Amen Amen Cari dia Dengan segenap Hati kita Seperti kita Rindu Banget sama Tuhan Tuhan Dengan segenap Hati Aku mau Mencari engkau Bukan cuman ngomong Tapi kerinduan Kita itu loh Kalau orang yang gak ketemu Coba ya Orang yang kangen Yang sedang In relationship Gak ketemu Nyarikan Kamu dimana Saya pernah Saya pernah Kepada saudara Kadang Pas tuh disini Lagi disini Sampai malam Saya ada di ini Saya ke Waktu masih editing Editing Segala macam Dia malam kadang Jam 12 Jam berapa Masih ada di office Terus saya bilang Saya habis tidurin Ebi Saya pikir Mau tidur Ini kok handphonenya Gak diangkat ya Ternyata dia habis Baterai Belum diampahin Nyari terus kan Nyari terus kan Saya teks Saya apa Jam berapa Bisa tidur gak Enggak Begitu nanti Atau dia lagi pakai headphone Dia gak dengar itu Handphonenya bunyi Begitu Oh tadi kamu telepon ya Saya pikir udah tidur Begitu baru dengar Baru lega rasanya Dengar suaranya Lega saya rasanya Oh dia masih disini Gitu Saudara Lihat Bagaimana Hati kita Mari kita cek Masing-masing kita Apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati Dalam Kita punya Kesendirian Our daily devotion Doa saudara sendiri Atau waktu ke gereja Atau waktu saudara berdoa Apakah kau mencari Tuhan dengan segenap hati Cari Tuhan dengan segenap hati Percayalah Saudara Saya mau berkata Kalau waktu kau mencari Tuhan dengan segenap hati Ini kalau masih sendiri Singgal saudara sendiri Kalau kita keluarga Untuk satu Ketepususan Masa satu bilang Enggak nih Kita ke A nih Yang satu bilang ke B Enggak dong Tapi kalau kita mencari Tuhan yang sama Jawabannya satu Apa enggak Pasti satu Saya ingat waktu Tuhan Sekali Ada Banyak hal lah Satu kali Waktu Tuhan Waktu panggil saya full time Yang saya Eksiden Tapi saya gak punya Belas kasihan Mau tolong itu Tukang taksi Karena salah dia Gitu ya The next day The next day Tuhan bicara sama saya Bayar Sopir rasi itu Aku yang izinkan ini Kalau dalam pikiranmu Cuma karena uang Dalam sekejap Itu bisa habis Gimana mau bayar Orang gak salah Kan lucu Malah kita yang bayar Gitu Padahal bukan kita yang salah Tapi karena pagi itu Waktu saya berdoa Tuhan berkata bayar Waktu kita lagi di meja makan Kita mau breakfast Pastor Billy datang Yang tadi saya doa Tuhan suruh bilang Kita suruh bayar Itu sopir taksi Saya juga Seder sama kan Coba bayangkan Kalau pastor enggak gitu Enak aja tuh Supir taksi Uang-uang siapa Gitu kan Dia tanggung jawab juga dong Terus saya bilang Jadi gimana dong Tuhan bilang Kita suruh bayar Tapi suami saya bilang Enggak Enggak boleh Terus gimana jadinya Kasian dong Supir taksi bayar Enggak Bayar Enggak Kasian dong Supir taksinya kan Tapi begitu Pagi dia bilang Kita lagi breakfast Tuhan bilang Kita suruh bayar Amen Kita bayar Saudara lihat Jadi apa Ada satu kesepakatan Kalau ada satu Kepasanya Eh doa lagi aja Tuhannya sama kok Amen Jadi daud itu Kuncinya daud itu Apa kunci intimasi daud Dengan Tuhan Dia mencari Tuhan Wholeheartedly Dengan segenap hati Yang lain Next Masih di Masmur 119 Kalau Masmur 119 adalah Masmur yang paling panjang Saudara lihat disitu Saudara ketemu banyak Tentang daud Masmur 119 David David Daud Mencintai Taurat Tuhan Hukum Tuhan Mencintai firman Tuhan Bagaimana cintanya Kita lihat ya Atas petunjuk Peringatan-peringatanmu Aku bergembira Dia rejoice Ada sukacita Ada peringatan Tuhan Artinya mau ditegur Tuhan Ke itu firman Tuhan Legor dia Ke Apa aja dia dapat Dari firman Tuhan Peringatan Tuhan Memperingatkan dia Perintah Tuhan Aku bergembira Aku bersukacita Seperti Atas segala harta Ini Kayak apa Comparisonnya Perbandingannya Rasa sukacita daud Ini loh Ini rahasia buat kita ya Satu ayat dulu To rejoice God's word As much as in All riches Bagi daud Firman Tuhan itu Adalah kekayaan Atau harta Ini dia Bahagianya dapat firman Sama seperti Dapat kekayaan Benar gak Siapa sih Kalau saudara Tiba-tiba Dapat sesuatu Berkat yang luar biasa Materi Sukacita gak Sukacita Daud tuh Dapat firman Tuhan Sukacitanya sama Kayak dapat kekayaan Sama seperti Dapat harta Kita gitu gak Waktu kita Baca firman Tuhan Waktu kita Lihat firman Tuhan Waktu kita Dengar firman Tuhan Wah bahagianya Kayak dapat harta Yang banyak nih Tuhan Karena apa Firman Tuhan itu Adalah harta Bagi daud Begitu gak Daud Buat daud Kayak gitu loh Ini firman Tuhan 15 Aku hendak Merenungkan Titah-titahmu Dan mengamat-amati Jalanmu Mengamat-amati itu Bukan cuma sambil lalu Amen To meditate Study katanya Dipelajari sama dia Jadi waktu dia dapat Firman pagi hari Dia dapat firman Sepanjang hari Dia tuh bisa meditate Dia pelajari Dia amat-amati Apa yang dia bisa Lakukan hari ini Sebagai raja Atau sebagai buronan Jadi apa saja Firman Tuhan yang dia dapat Dia amat-amati Segala jalanmu Tuhan Oh gini tuh Penerapannya Dalam hidupku Oh ini firman Tuhan Yang kurenungkan tuh Hari ini tuh Bicara tentang ini Supaya Dia menjalani hidup Hari lepas hari Dengan kekuatan Firman Tuhan Amen Amen Dikatakan di bahasa inggris My soul is consumed With longing for God's word At all time Kerinduan yang begitu dalam Sampai jiwanya itu Enggak tahan Kalau enggak dapat firman Gitu lah Kalau enggak ketemu Tuhan Dia restless Dia bilang Aku belum Aku belum denger My soul is consumed Dia udah Apa namanya tuh Orang restless tau kan Aduh belum dapat nih Belum dapat nih Belum dapat nih Itu Daud Tentang firman Tuhan aja Sampai kayak gitu Ada banyak hal tentang Daud Yang lain The intimacy-nya dengan Tuhan Membuat dia trust God Completely Masmur 27 Ayat 11 Dan begini Dari Daud Tuhan adalah terangku Dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gemetar Tidak ada satu pun Satu bangsa pun Yang bisa mengalahkan Daud Sekalipun tidak pernah tercatat Bahwa Daud terluka oleh karena perang Atau pedang Enggak Nyaris-nyaris seringkali Tapi Tuhan menjagai dia Lalu dia Kenapa Kalau sebelum dia lakukan apa tuh Dia bertanya kepada Tuhan Tuhan kasih dia strategi Tuhan kasih tau dia jalan yang harus dia tempuh Tuhan kasih tau dia apa yang harus dia lakukan Waktu Daud melakukannya Jalan Tuhan itu nyata Tidak sesuatu pun Yang buruk menimpa dia Dia gak dijamah oleh pedang Berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh dia Tapi tidak berhasil Musuh-musuhnya gemetar kepada Daud Mereka bersekutu Bani Amon bersekutu Lakukan apa saja Tapi akhirnya mereka takut kepada Daud Mereka mulai mau bernamai Jadi budak juga gak apa-apa He trust God completely Ingat pada waktu dia Melawan Goliat Dia gak melihat Goliat itu sebagai raksasa Kenyataan Goliat raksasa Kenyataan tentara Israel ketakutan Itu kenyataan reality Tapi waktu Daud melihat Goliat Perkataannya Apa namanya Perkataan Goliat yang merendahkan Menghina ala Israel Daud maju Daud bangkit Faithnya dia kepada Tuhan Dia sudah melihat Dia bilang siapa ini Orang lihat siapa dia Gitu kan Kecil Tapi waktu dia melihat Dia gak lihat seberapa besar Goliat Tapi yang dia tahu Bahwa ala yang dia percayai Sepenuhnya Ala yang sama Pasti akan membuat Goliat ini mati Amen Sudah lihat Trust Itu bicara tentang iman kita Dia trust God completely Imannya kepada Tuhan Itu luar biasa Tuhan membela dia Tapi Tuhan juga punish dia Dia mengalami apa namanya Keadilan dan kesetiaan Tuhan Dan Daud itu orang yang loyal Orang seperti Daud Orang yang plegmatis melankolis Ini orang yang loyal Ya Orang yang loyal Segara Daud itu Buat dia Kalau Tuhan sudah ngomong apapun Dia udah gak lihat lagi masalahnya Dia gak lihat lagi tantangannya di depan itu apa Dia udah gak peduli Yang dia tahu Kalau Tuhan bilang maju Kamu pasti menang Oh dia udah gak ini Dia maju aja Udah pasti menang Tuhan yang ngomong menang gitu Tuhan bilang kamu maju Tapi kamu gak usah perang ya Tunggu lihat aja nanti aku yang perang Kamu dengar aja langkah tamu Tinggal menjara aja Ada satu waktu Tuhan berkata begitu Daud begitu percaya sama Tuhan Dan Daud tidak mendahului Tuhan Kesalahan Saul ingat Kesalahan Saul Samuel belum datang Karena mereka mau perang Mereka harus Ini dulu gitu Menyenangkan Tuhan Bakar korban Dia tunggu-tunggu Samuel belum datang Lalu dikatakan Rakyat itu sudah mulai gelisah Gimana ini Gimana ini Gimana ini Semua push Saul Sebagai raja You have to decide You are the king Decide now Decide now Kamu kan raja Kamu punya keputusan Otoritas ada pada kamu Gitu kan Saul tidak menunggu Samuel Saul bakar korban Dan Tuhan menyesal Daud gak pernah begitu Ada waktunya Daud minta nasihat Samuel Lalu Samuel berdoa Ada saatnya Daud minta nasihat Natan seorang nabi Apa yang Tuhan Mau dia lakukan Tapi ada banyak waktu Oleh karena hubungannya Dengan Tuhan Dia bertanya sendiri Kepada Tuhan Kadang kita berpegang Dari orang lain Dan waktu kita Tidak mendapatkan jawaban Lewat orang lain Lewat hamba Tuhan Lewat saudara kita Teman kita Lalu kita tidak bertanya Kepada Tuhan Kita gak dapat jawaban Masmur 13 Ayat 5 Tetapi aku Kepada kasih setiamu Aku percaya Hatiku bersorak-sorak Karena penyelamatmu Penyelamatanmu Masmur 37 Dari Daud Jangan marah Karena orang yang berbuat jahat Jangan iri hati Kepada orang yang berbuat curang Sebab mereka Segera lisut Seperti rumput Dan layu Seperti tumbuh-tumbuhan hijau Percayalah Kepada Tuhan Dan Mari kita baca sama-sama Ayat yang ketiga Dan keempat Percayalah Kepada Tuhan Dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri Dan berlakulah setia Dan bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan Terakhir Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Dan ia akan Bertindak Ia akan memunculkan Kebenaranmu Seperti terang Dan hakmu Seperti siang Ini nasihat Daud Kadang kita lihat Kita bisa jealous Sama orang lain Tuhan bilang Jangan jealous Jangan jealous Mereka Bila Tuhan Kadang kan banyak nih ya Maksudnya kita lihat Tuhan Dia bukan seorang yang Nggak takut Nggak sama Tuhan Boro-boro Melayani Tuhan Nggak ke gereja Juga jarang-jarang Tuhan Kita mulai memperbandingkan Berkat orang lain Sama berkat kita Dia memperbandingkan Kehidupan orang lain Dengan kehidupan kita Dan Daud bilang Jangan-jangan marah Jangan Nggak peduli Jangan pedulikan itu Jangan Dia bilang gini Percayalah kepada Tuhan Udah itu ya Lakukan yang baik Diam di negeri Dan berlakulah setia That's it Mengapa? Karena Daud lakukan itu Daud lakukan itu Dia dikejar Dia nggak ngelawan Dia lagi Dia ini lagi Dia setia aja Faithful Bukti dia setia Dia tahu Ini punya kesempatan Bunuh Saul Dia nggak bunuh Saul Bukan Dia nggak bunuh Saul Karena dia tahu Kalau Tuhan mau ngangkat Tuhan mau turunkan Bukankah saat itu Itu adalah Adalah waktunya Tuhan Bukankah waktu itu Dia sudah diurapi Sebagai raja Sudah Tapi dia tahu Kalau belum waktunya Tuhan Dia nggak akan duduk di istana Dan dia tidak akan mendahului Tuhan Berlakulah setia Dan bergembiralah Karena apa? Karena apa? Ayat yang ketiga Percayalah kepada Tuhan Dan ayat yang keempat Dan bergembiralah Karena? Karena apa? Katakan yang kelas Bergembiralah karena? Bergembiralah karena? Bisa nggak kita bergembira? Karena Tuhan Saya bergembira Kalau doa saya dijawab Saya akan bergembira Kalau saya mendapatkan ini Saya akan bergembira Kalau saya berhasil disini Saya akan bergembira Kalau doa yang ini dijawab Saya akan bergembira Kalau saya dapat rumah Saya akan bergembira Kita tentukan gembira itu Ada satu goal Yang kita tahu baru saya bergembira Bisakah engkau bergembira Karena Tuhan Amen Aku punya Tuhan aku bergembira Masmur 23 Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku Daud Menasehati bergembira Karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu Apa yang diinginkan hatimu Karena engkau bergembira Dikatakan kalau engkau bergembira Karena Tuhan Maka Tuhan akan memberikan Apa yang diinginkan Hatimu enak kan Apa yang hatimu inginkan Tuhan tahu kan Tapi engkau harus bergembira dulu Karena Tuhan gitu loh Bukan engkau bergembira Kalau keinginkan hatimu itu Dikasih dulu Kebalik Kadang kita bergembira Kalau kita udah dapatkan yang kita mau Terima kasih ya Tuhan Salah kebalik Nah Daud Nasihatat Daud itu Bergembira dulu karena Tuhan Nah ini bonus ini Apa yang kau inginkan Kan bonus namanya Bapak itu I really want drone Dadinya bilang Nanti ulang tahun kamu Dia mikir ulang tahunnya masih lama Kalau misalnya dia misalnya yang udah pernah gitu Mau sepeda Atau apa Dia main apa itu Skuter Kita gak Ngari sesuatu yang dia gak suka kan Tapi akan pastinya yang nyari Waktu itu dia lagi suka-sukanya Frozen kan Seorang Bapak Seorang orang tua Sekalipun dia ini apa Dia berbahaya apa Kalau karena Tuhan Sama seperti Daud bilang Karena Tuhan Yang main bonus Dia belum apa-apa Tahu-taunya udah beli Udah ada Ini kamu mau Really You couldn't buy me today Surprise Yang dia gak expect kenapa Karena Orang tuanya disenangkan Coba ini anak Gak menyenangkan orang tua Minta apa aja Kagak dikasih Benar Itu keram ditutupkan Ditutup dulu Udah Sampai kamu gini dulu Baru dibuka dikit-dikit Drop Gitu Tapi coba Bapak di surga begitu Sentangkan aku Bersuka cita karena Tuhan Dia akan memberikan Apa yang diinginkan hatimu Karena dia tahu Apa yang diinginkan hatimu Hati kita dan hati Tuhan Sudah Udah Tau lah TST Tau sama tau gitu kan Sama Tuhan Nah ini gak saya Daud Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Oke Matikan dulu Kita bahas sedikit Tentang Daud 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 dikatakan Seorang yang Serve God Serve God Purpose In his own generation Kita lihat Daud ya Tadi saya katakan Daud itu Orang yang banyak Kurangnya Tapi dia tahu Isyati Tuhan Dia melayani Tuhan Dia lakukan Apa yang harusnya Dia lakukan Daud itu Banyak melakukan Sesuatu yang Orang bilang Gak make sense Gak sesuai dengan Hukum Tapi ternyata Itu dari Tuhan Jadi Tuhan itu Menunjukkan bahwa Tuhan itu Dinamis Pada waktu Musa Tuhan berkata Bahwa Tuhan Mau Musa Membangun Tabernakel Ya kan Tuhan kasih kepada Musa Begini kau harus Membangunnya Ukurannya sekian Ruangannya gini Disini benda-benda Apa aja Tuhan kasih tahu Musa secara Details Pakaiannya apa aja Siapa yang boleh Aturannya Tuhan Kasih tahu Musa Singkat cerita Beberapa waktu yang lalu Saya bicara tentang Tabut Allah Di rumah Obed Edom Ingat Pada saat itu Pada saat itu Tabut Allah Tidak ada di Yerusalem Tabut Allah Di tempat orang Filistin Lalu beberapa waktu Ada di rumah Abinadab Berarti orang Lewi Itu gak punya kerjaan Setuju Gak ada kerjaan dong Gak ada kemah Cuma ada tempat Buat korban Korban bakaran aja Gak ada tabut Allah Nah Pada waktu itu Singkat cerita Nanti kau saudara baca Waktu itu Daud Dia Ingin membawa Setelah dia Di istana Dia duduk sebagai Raja Israel Dan Yehuda Satu hal yang dia mau Tabut Allah Harus kembali Dikatakan di firman Tuhan Apa yang dia lakukan Dia bawa para pembesar Dia bawa orang-orang yang hebat Dia bawa orang-orang yang top Tapi dia gak lakukan firman Tuhan Kita tahu kisahnya Usah mati Kalau kita baca di dalam satu tawarih Apa yang terjadi Kemudian Daud Panggil orang Lewi Panggil semua Daud bilang gini Waktu itu Aku panggil kamu Kamu gak datang Kita tidak melakukan Dia tidak minta Petunjuk Tuhan Seperti yang seharusnya Jadi Daud ada kurangnya kan Biasanya dia minta Petunjuk Tuhan dulu Tapi kali itu Dia gak minta Petunjuk Tuhan Mungkin Ini analisa saya Orang Lewi Begitu mau bawa Ini analisa saya Saya itu suka membayang-bayangkan Saya suka membayangkan Waktu Daud bilang Kamu sih Orang Lewi Saya suruh ini Kamu gak mau Akhirnya kan dia bawa pembesar-pembesar Dan usah mati kan Nah dia bilang Yang tidak seharusnya Harusnya mereka lakukan Bertanya kepada Tuhan Dan orang Lewi Yang harus pergi jemput Saya pikir Orang Lewi Waktu dipanggil rajanya Mungkin orang Lewi Mungkin nih orang Lewinya Yang gak mau Bener gak Karena waktu Daud itu Marahin orang Lewi Akhirnya dia bilang Sekarang kalian menguduskan Sendiri semuanya Kita harus jemput Tabut Allah Dengan cara yang benar Jadi waktu pertama Dia bisa gagal Mengapa Karena Bisa aja orang Lewi bilang gini Aduh kami gak berani Kami udah lama Gak melayani Tuhan Kami udah lama Udah gak apa-apalah Atau selama ini juga Enggak Udah orang Lewinya Jadi excuse Tugas mereka Yang seharusnya mereka lakukan Karena sudah lama Tidak melakukannya Jadi buat apa gitu kan Mungkin mereka menolak Imam imam menolak Jadinya pergilah Daud Dengan para pembesarnya Itu yang terjadi Tapi setelah Abed Edom diberkati Daud panggil orang Lewi Kuduskan diri semuanya Kita harus membawa Kembali Tabut Allah Dengan cara yang benar Dia bawa Tabut Allah Firman Tuhan bilang Dia mempersiapkan Kemah buat Tabut Allah Betul Waktu Musa Dikemah juga bukan Tabut Allah Tetapi waktu Musa Tidak ada tarian Waktu Musa Gak ada rebana Kecapi musik Itu sorak-sorak itu Tidak ada Tapi Daud Mendapatkan Bahwa Tuhan Ingin Dia dance Tuhan Tuhan Menyatakan Kepada Daud Karena Karena kemudian Kalau saudara Baca di 2 Tawari 25 Kalau gak salah Dia mengatur Dibait Allah Itu harus ada Siklus 24 jam Gak berhenti Praise and worship Di debat Tabut Itu bukan Itu bukan zaman Itu zaman Musa Itu zaman Daud Sesuatu yang berubah Cara Penyembahan Pujian penyembahan Yang berubah Daud berani Berani Melawan arus Daud berani Break Break the tradition Karena dia tahu Dari Tuhan Amen Amen Coba lihat Daud Dia sudah dirikan Istana Lalu dia bilang gini Kepada dia Panggil Nabi Natan Tanya Nabi Natan Dia bilang kepada Nabi Natan Ini loh hatiku Aku tinggal Di istana Yang menggah Dengan kayu aras Istana yang luar biasa Sementara Tuhan Tuhan itu Tabut Allah itu Cuma di kemah Aku mau Rindu Mendirikan rumah Buat Tuhan Lihat Kalau Ini kan Kebalikannya Kadang-kadangnya Duh buat rumah Tuhan Lagi buat gereja Lagi gereja Lagi gitu kan Tapi Daud Enggak Aku rindu Masa aku tinggal Di istana yang menggah Sementara Tuhan Cuma di tenda Terus Natan Bilang gini Nah Natan Ini juga Nabi kan Tapi dia langsung Jawab Enggak tanya Tuhan dulu Dia langsung Lakukanlah Pasti apa yang kau lakukan Berkenanlah semuanya Sama Tuhan gitu Kira-kira kan Karena menurut Natan Juga itu kan ide yang baik dong Keinginan untuk Melakukan sesuatu Buat Tuhan Tapi pada malam itu Tuhan berfirman Kepada Natan Aku pernah minta Aku pernah komplain Enggak Kalau aku tinggal di kemah Gitu Dari zaman Musa Aku di kemah Kok pindah-pindah Aku hadir Aku ngomong Aku gak pernah minta Itu bapak loh Mirip kan sama orang tua Orang tua tuh gak minta Dibalas macam-macam Enggak Orang tua tuh gak Minta A, B, C Menuntut daripada Anaknya Tidak Lihat anaknya Bahagia orang tua Udah seneng Anak sukses orang tua Lebih seneng lagi Tapi kadang-kadang Ya anak ya Kadang-kadang juga Ya perlu Apa namanya Bukan balas budi ya Orang tua Saya percaya orang tua Gak minta balas budi Tidak Tapi senangkan orang tuamu Amen Senangkan mereka Kecuali engkau gak bisa Senangkan mereka Mereka gak minta balasan Sama seperti Tuhan Berbicara kepada Daud Ini menggambarkan Satu relationship Antara bapak dan anak Bapak berkata Daud Apa yang kau lakukan Itu sudah menyenangkan aku Aku gak minta Engkau mendirikan Sesuatu yang mewah Aku tahu Engkau ingin Menyenangkan aku Lebih lagi Tapi tanganmu itu Loh Daud Udah penuh darah Gitu kan Udah banyak bunuh orang Gak boleh Kamu gak boleh bangun Tapi kerinduan Daud Itu tetap Tuhan lakukan Tuhan tadinya bilang Aku gak perlu Di tenda aja udah cukup Gitu kan Tapi karena Daud Begitu rindu Ingin menyenangkan bapak Dia mendirikan Lalu Tuhan bilang Baik Kasih tahu kepada Daud Bukan dia Tapi anaknya yang akan Bangun itu Saudara tahu Sebelum dia mati Dia persiapkan semuanya Dia siapkan emas Dan perak Dia siapkan semua Semua kebutuhan Buat rumah Tuhan Sampai Salomo dipilih Itu dibilang God's purpose Serve God's purpose In his own generation Lalu Nabi datangkan Menyampaikan kepada Daud Daud persiapkan Dia begitu bersuka cita Meskipun dia tidak akan Melihat rumah Allah itu Meskipun bukan dia yang Membangunnya Tapi tahu Kasudara Tuhan memberikan Kepada Daud Gambar Bait Allah itu Daud Ini loh Bait yang aku mau Kamu bikin ya Gini ke Daud Gambar Ruangannya segini Nanti ini disini Hiasannya apa Barang apa saja Yang perlu Daud gambar Padahal waktu Dia mengangkat Salomo Di depan semua rakyat Dia serahkan kepada Salomo Pass the baton Kepada next generation Ada satu bagian yang dia persiapkan Dia serahkan kepada Salomo Ini nak gambarnya Bukan aku Tapi engkau yang harus membangunnya Tuhan akan berdiam disitu Selamanya Itu janji Tuhan Sayang Salomo Engkau selamanya Seperti Daud Bapaknya Mengasihi Tuhan Seandainya Salomo Ikut jejak Bapaknya Selamanya Tuhan akan ada disitu Saudara tahu Salomo Daud dapat nama enggak Enggak Bait Salomo yang megah Bait Salomo yang megah Siapa yang siapin Bapaknya Gambar dari siapa Bukan Salomo Salomo get the credit Tapi Daud Dari siapa Dari Tuhan Ada bagian kita Orang tua Selama kita masih hidup Apa yang menjadi banggaan kita Siapkan buat generasi selanjutnya Amen Amen Siapkan For the next generation Supaya mereka bisa siap Daud nasihat Daud Buat anaknya Cuma bilang apa Takutlah terus sama Tuhan Jangan menyimpang Jangan menyimpang Cintai Tuhan Dan awalnya Salomo kan berapi-api Nah Salomo ini bukan Bukan apa namanya Bukan kayak bapaknya Yang Apa Yang Plagmatik Melanko Melo gitu Bukan Salomo ini kolerik dan Sanguin Lihat dia Bunuh Bunuh Lihat Daud kan Orang-orang musuh dia Gak berani bunuh kan Tapi dia sebelum dia mati Dia kasih tau Salomo Kamu tau kan itu orang jahat Sama bapakmu Gitu kan Tau kan ini apa yang dia lakukan Kepada aku Jangan biarkan dia Ini Pokoknya Biar dia mati deh Gitu kata Daud Tapi Daud gak Gak mau Salomo kan Ada cincang dia Penggal kepalanya Kan gitu Salomo Kayak orang bilang gak punya hati Tegas banget Diberikan hikmat Sayangnya Dia gak seperti bapaknya Setia kepada Tuhan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Hanya satu cara Kita bisa Berkenan Melakukan kehendak Tuhan Atau serve God's purpose in our lives Hanya satu yaitu Jadilah orang yang berkenan Jadilah Men Or woman After God's own heart Amen Orang yang mau Menyesuaikan Dengan rencananya Tuhan Yang kedua Build Your personal Intimate relationship With God Amen Itu harus dibangun Itu hubungan Cari Tuhan Cintai Tuhan Cintai firmannya Semua masih baca Yang 365 hari Masih Baca terus Ingat tadi Seperti Daud Berindu kepada firman Tuhan Meskipun itu Saya sekarang Kadang-kadang udah banyak Yang nama-nama gitu ya Kalau misalnya lagi lihat Ini Tapi sekarang saya belajar loh Menarik juga Sampai saya udah pengen catat Nanti ini Siapa-siapa gitu Nah Saudara Mulai memperhatikan Ternyata kadang-kadang ada Sepenggal-sepenggal Yang itu tuh Bermakna sekali Cari Cintai firman Tuhan Dan percayalah Tuhan akan menunjukkan Kehendaknya Jalan apa yang harus kita lakukan Amin Amin Mari kita bangkit berdiri Mari renungkanlah firman Tuhan Daud itu seperti kita Yang tidak sempurna Tapi kita sudah belajar Apa yang membuat dia berbeda Dia memiliki hati Seperti hatinya Tuhan Dia menyukai Apa yang Tuhan sukai Dia membenci Apa yang Tuhan benci Itu Daud Dan oleh karena Dia build relationship Dengan Tuhan Dan firman Tuhan Berkata Nasihat Daud Kepada kita Oleh karena Dia punya pengalaman itu Lalu dia berkata Kepada kita Tuhan Akan menggenapi Purpose-nya Dalam hidup kita Angkat tanganmu Saya akan berdoa Supaya Tuhan Supaya Tuhan Reveal his purpose Buat kita masing-masing Sehingga kita bahagia Karena kita melakukan Kehendak Tuhan Hambamu berdoa ya Tuhan Berkati umatmu Materaikan apa yang sudah kami dengar Malam hari ini Reveal your secret Reveal your way Your purpose in our lives Tuhan Engkau memberkati Tidak ada satu pun Jalan kami yang sia-sia Engkau akan memberitahukan Kepada anak-anakmu Jalan yang harus kami tempuh Engkau akan memberkati kami Dan kami percaya Kami melakukan Kehendakmu Karena kami Mengasihimu Berkati umatmu ya Tuhan Supaya setiap Kami yang ada disini We serve your purpose In our life In our generation Tuhan Kami percaya Biarlah ini boleh menyenangkanmu Gereja yang siap Gereja yang dewasa Berkati berlimpah-limpah Pergumulan apapun Yang sedang dihadapi Mereka kami semua Percaya Kepadamu ya Tuhan Tidak ada jalan tertutup Engkau memberikan jalan keluar Kepada setiap kami Dan kami percaya Segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Bagi kami semua Yang mengasih Tuhan Yang berjalan Menurut rencana Tuhan According to your purpose Terima kasih ya Bapak Hambamu terbatas Tidak ada jalan tertutup